Mengubah Realita Situasi maupun tempat kita tinggal saat ini merupakan realita kita di dimensi fisik, di mana kita dapat menggunakan panca indera yang kita miliki untuk mengamati, merasakan, serta mengalami berbagai kejadian hidup. Realita dari masing-masing individu bersifat relatif, artinya apa yang kita lihat sebagai kenyataan akan berbeda dengan kenyataan yang dilihat oleh orang lain. Sebagai contoh, ketika dua individu, yaitu A dan B, berada di taman kota. Individu A sedang duduk sambil mengamati daun dan ranting pohon yang tertiup angin. Ia juga melihat awan yang begitu indah, layaknya lukisan pada kanvas berwarna biru. Pada situasi tersebut, A berada pada kondisi bersyukur serta sukacita, sehingga realita yang ia lihat adalah keanggunan serta keindahan. Di sisi lain, individu B, ia sedang merokok sambil mengulang memori masa lalu di benaknya. Film lama di mana ia merasa sakit hati akibat perkataan orang lain terputar kembali, sehingga amarah meliputi dirinya. Ketika ia berada di kondisi ini, realita yang ia lihat adalah konflik, di mana ia kemudian menciptakan skenario untuk melakukan pembalasan entah melalui curhat pada media sosial atau dengan menjelek-jelekan orang yang pernah menyakitinya kepada lingkaran sosialnya. Dapat kita bandingkan bersama, bagaimana realita dari individu A adalah momen saat ini di mana ia merasakan keanggunan dan keindahan dari ciptaan yang maha kuasa, sedangkan realita dari individu B adalah masa lalu serta skenario masa depan yang belum terjadi, sehingga ia melewatkan keindahan dari momen saat ini. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita simpulkan bersama bagaimana pada lokasi yang sama yaitu taman kota, individu A dan B melihat realita yang berbeda sesuai dengan frekuensi yang mereka bawa masing-masing. Inilah yang dimaksudkan bahwa kenyataan yang dilihat masing-masing orang bersifat relatif. Ketika kita berada pada frekuensi getaran rendah, maka kita akan menarik realita yang beresonansi dengan getaran kita. Begitu pula sebaliknya, ketika kita dipenuhi dengan rasa syukur serta cinta kasih, maka realita yang kita tinggali akan penuh dengan keindahan serta kelimpahan. Hal ini sesungguhnya begitu sederhana. Namun, umat manusia menghabiskan banyak waktu mereka di luar diri, sehingga mereka tidak menyadari adanya alam batin maupun penyebab individualitas mereka sendiri. Kemudian, bagaimana cara kita agar dapat mengubah realita yang kita tempati? Seperti yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya, umat manusia memiliki medan energi, di mana medan energi berbentuk torus atau donat ini menjadi magnet dari frekuensi yang kita pancarkan. Jika kita ingin mengubah realita, maka kita harus mengubah frekuensi kita terlebih dahulu, sehingga hal yang perlu kita sadari bersama adalah bagaimana realita tempat kita tinggal di alam fisik atau materi sesungguhnya disebabkan oleh alam batin kita, yaitu dimensi di dalam diri. Saat kita tidak puas dengan kondisi tempat kita tinggal, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah memeriksa bagaimana kondisi dalam diri kita. Apakah kita penuh konflik serta kekacauan, ataukah kita berada pada frekuensi netral? Inilah yang mayoritas umat manusia tidak lakukan ketika mereka mengalami ketidakpuasan. Daripada melakukan refleksi diri, mereka malah sibuk menyalahkan orang lain maupun situasi. Padahal, realita tempat mereka tinggal disebabkan oleh mereka sendiri sesuai dengan hukum sebab akibat serta hukum daya tarik, dimana medan mahnat atau energi yang kita miliki menarik realita sesuai dengan kondisi kita sendiri. Ketika kita memahami hal ini, akan sangat bijak bagi kita untuk berhenti menyalahkan atau ingin mengubah orang lain. Karena, untuk dapat mengubah realita kita sendiri, yang harus kita lakukan adalah mengubah kondisi dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Inilah mengapa transformasi diri sangat penting untuk dilakukan. Mengubah kebiasaan, gaya hidup, maupun pola pikir, tentu bukan hal yang instan. Namun, harus kita mulai walaupun di perjalanan akan ada banyak godaan maupun cemooh dari lingkungan sekitar kita. Hal-hal tersebut sesungguhnya dapat menjadi dorongan bagi kita untuk terus melangkah maju hingga kita berada pada tingkat kesadaran di mana kita tidak lagi terpengaruh akan apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain. Namun, fokus membangun realita yang kita inginkan. Terima kasih telah menonton!